Ustaz saya ingin bertanya bagaimana menghilangkan rasa sakit hati kepada seorang yang telah menyakiti hati kita tinggal dihilangkan saja bagaimana caranya ada ceramah saya judulnya 20 sebab kenapa harus memaafkan 20 sebab dilenungilah satu-satu sebab tersebut agar kita mudah memaafkan diantaranya hal membuat kita mudah memaafkan kita yakin bahwa segala musibah yang menimpa kita termasuk orang itu menyagati hati kita karena dosa-dosa kita dan kalau kita menerima musibah tersebut dengan baik maka dosa-dosa kita akan terampuni diantaranya kalau kita memaafkan kita akan dimaafkan oleh Allah SWT kalau kita maafkan kita akan maafkan oleh Allah SWT Allah memberikan tiga pilihan pertama kita membalas boleh balas keburukan dengan keburukan boleh tidak haram dalam Islam dia pukul kita kita pukul dia boleh dia bilang kita maaf maaf anjing kita bilang kamu anjing boleh tak apa tak mengapa tapi jangan bilang anjing rabies dosa jangan balas lebih daripada kezoliman yang dia lakukan ini pilihan pertama kita balas sesuai dengan kadar kezolimannya dan betapa susahnya kita membalas dengan kadar kezoliman kebanyakan orang kalau membalas lebih daripada kezoliman daripada kezoliman orang tersebut kalau kita membalas lebih daripada kezoliman orang tersebut kita sekarang yang zalim maka terjatuhlah kita pada model ketiga Allah tidak suka dengan orang-orang yang zalim diantaranya yang membalas lebih daripada kadar seharusnya pilihan yang ketiga jadi pertama kita maaf kita apa namanya balas yang kedua kita balas lebih parah dan itu zalim yang ketiga kita maafkan barang saya memaafkan kata Allah pahalanya di isi Allah Allah tidak sebutkan apa dan ini diantara cara Allah untuk menjelaskan bahwa saatnya pahalanya besar Allah tidak sebutkan apa pahalanya tapi Allah mengatakan diantaranya barang saya memaafkan dia akan dimaafkan oleh Allah al-jaza menyisil amal balasan sesuai dengan perbuatan kalau anda maafkan dia anda akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantara hal yang mudahkan kita maafkan untuk menghilangkan rasa jengkel dari hati kita kita yakini bahwa ini sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ya sudah anda tidak bisa menghindar ini sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya di lauhil mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi jadi buat apa kita marah-marah orang sudah dicatat mau diapain tidak bisa menghindar dia maki kita dia menghina kita dia merendahkan kita sudah tercatat kita tidak bisa rubah eh sudah kalau sudah tercatat mau apa lagi sudah sabar sabar ya dan masih ada yang lainnya itu baru tiga ya masih ada 17 yang lainnya silahkan dengar di pengajian ya dengan demikian kita akan mudah maafkan tapi diantara hal yang buat orang mudah maafkan diantara selain tadi kalau kita mudah maafkan kita hidup tenang kita hidup tentram ada orang yang bikin kita jengkel jangan kita urusin kata Syekh Sa'di kita hanya dan ini juga diambil dari Ibnu Timi ya kita hanya mendapatkan kemodorotan dari orang tersebut sejauh mana kita ngurusi dia kalau kita cuekin dia kita gak dapat kemodorotan semakin kita ngurusi dia dia ngomong apa sih mengikuti beritanya kita semakin menderita oleh karenanya kita maafkan kita hidup tenang tidur enak biasakan dada kita di lapang ada orang badannya besar tapi dadanya sempit sedikit-sedikit marah sedikit-sedikit ngamuk saya pernah ketemu kawan saya dia marah sama kawan saya yang lainnya dia bilang waktu dia marah dia bilang semoga Allah sempitkan orang itu dalam kuburan padahal orangnya belum mati sudah didoakan semoga disempitkan dalam kuburan orang seperti ini hidupnya menderita begitu dia pulang dia ingat kejengkelannya susah hidupnya dia susah bercengkerama canda tawa dengan istrinya kenapa dia jengkel dia ingat sama kawannya tersebut hidupnya jadi tidak tentram terkadang kemarahannya dia lampiaskan kepada istrinya anak-anaknya sebelum tidur dia muraja ingat-ingat kejengkelannya ngapain mending kita gak usah ingat tidur pulas enak baca kuran enak ada orang datang kepada saya ustad ini ada yang ngomongin ini demi orang bilang kepada saya ustad ada orang ngomongin antum dalam cerang saya tidak mau dengar saya hapus apa susahnya saya dengar saya bikin pusing mau banta juga ngapain habis waktu banta pun dia dengar banta pun dia semakin menjadi-jadi ya sudah udah biarin aja saya datang saya delete assalamualaikum saya lagi happy enti jangan ganggu anda dengan hal-hal ini sudah semoga dia dapat hidayah semoga Allah mengurangi dosa-dosa saya dengan caci makian dia selesai terus mau hidup dengan mikir terus ini kurang aja orang ini ya Allah matikan dia gak mati-mati tambah jengkel hidup tambah setengah mati akhirnya kita stroke jantung kolesterol naik asam urat dan yang lainnya tak baik enak enak hai hai Terima kasih.